Beberapa imam di masjid, saat sholat fardu, taruhlah sholat subuh, lebih cepat sholatnya ketimbang zikirnya. Jadi banyak pertanyaan dari jamaah, kenapa yang fardunya malah dipercepat, sedangkan yang sunahnya jadi diperlamat. Gini saja sederhana, selagi itu bukan sebuah komongkaran, kita tidak perlu melihat itu sebuah kesalahan. Yang penting kan juga sholat. Ada pun masalah himbauan untuk menjadi lebih bagus, itu babnya beda. Kalau kami pandang, Alhamdulillah, dia masih sholat, dia nge-repot di kirtok nggak sholat. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma salli wa salli wa salli wa salli wa salli wa salli wa barikalli. Dengan siapa dari mana? Dengan sedikit, Kang. Dari Bekasi. Baik, silahkan bisa bertanya langsung kepada Bu Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijin bertanya Bu ya Ini kan lagi fenomena luar biasa Dengan zikir zahar ya Bu ya Dalam artian Berzikirlah ilahilallah sampai Kadang ribuan kali Gitu ya Yang jadi pertanyaan adalah Beberapa imam di masjid gitu ya Saat sholat fardu gitu Taruhlah sholat subuh Lebih cepat sholatnya ketimbang zikirnya Jadi sholatnya itu lebih cepat Mungkin sholatnya hanya 3 menit 2 menit setelah itu malah dia zikirnya Bisa sampai 15 menit Jadi banyak pertanyaan dari jamaah Kenapa yang fardunya malah Dipercepat sedangkan yang Sunahnya jadi diperlama Padahal kan kalau subuh itu Baiknya bacaan suratnya Agak panjang karena menunggu Jamaah mungkin yang telat atau menunggu Jamaah yang mungkin hadirnya terlambat Banyak juga pertanyaan dari jamaah Sehingga Kadang berpikir kan sholatnya lebih Fardu kita sholat subuhnya Sedangkan zikir yang Mungkin 30, 60, seribu, seratusnya Kan bisa saja di rumah masing-masing Tidak dizaharkan di musholat atau di masjid Itu bu ya mohon izin Sebaiknya seperti apa Sehingga bisa menjawab Dari pertanyaan dari jamaah Syukuran bu ya Zikir Zikir itu bebas Anda boleh pendek Boleh panjang ya Boleh mengeraskan suara Asalkan tidak mengganggu orang Boleh pelan-pelan Cuma di saat ada orang melakukan sholat pendek Kemudian tikir yang panjang Itu sebetulnya cara pandang kita Kalau saya lagi tidak suka dengan ustad tersebut Saya akan mengatakan begitu Kenapa kok sholatnya pendek Tikir yang panjang Apaan tuh Mungkin saya hati lagi tidak enak Dengan ustad tersebut Atau saya lagi senang dengan ustad tersebut Saya tafsiri begini Memang hendaknya begitu cepat Karena sholat kan fardu Biar segera beres Ada pun masalah tikir Kan bebas mau bubar-bubar Nah ini Kan begitu Yang kedua kan hujahnya hebat juga ya Sholat kan fardu Pengen segera tuntas Orang jangan lama-lama Apalagi orang males-males Nanti kalau kelamaan malah bubar Yang penting sholat subuh dulu aja deh Kalau masalah tikir kan Dia tidur nyungsep juga Tidak ada masalah Ini hujahnya yang berdikir Kalau pakai awan nafsu Tidak ketemu Hei hamba Allah Anda melihat Begini saja sederhana Selagi itu bukan sebuah komongkaran Kita Kita tidak perlu melihat Itu sebuah kesalahan Yang penting kan juga sholat Ada pun masalah himbauan Untuk menjadi lebih bagus Itu babnya beda Untuk menjadi lebih bagus Itu babnya beda Jadi Yang menjadi masalah Pada hidup kita ini adalah Sering kita itu Mengambil hujah Untuk kepentingan pribadi Itu yang melakukan sholat pendek Kemudian pikirnya panjang Di saat disalahkan Tidak dengan insyaf Dia akan berhujah Nabi kan pernah marah Waktu pagi-pagi Sholat kepanjangan Kepada muat Muat Satakun fatanan Wahai muat Kau jadi benfitnah Di belakang ada perempuan tua Perempuan anaknya di rumah Ada orang sakit Kenapa kau sholat panjang-panjang Ini kan talil juga Nah ini Orang pakai awan nafsu Diingat ini aja Kok marah Kalau diingatkan agak panjang sedikit Ya okelah Biar lebih Maksudnya Yuk lapang dada Jika anda sholat yang pendek Diingatkan oleh orang Agar lebih panjang sedikit Agar yang lain bisa mengejar Ya terima saja Alhamdulillah Cuman kalau dianya sombong Juga gak enak Berdalil juga Berhujah juga Hujah Hujahnya ditambah tadi Itu apa Karena ini fardu Biar cepat selesai Setelah itu zikir Zikir kan bebas Sudahlah Hawan nafsu Kini loh Ya hamba Allah Jika anda melihat Sebuah kenyataan Di dalam masyarakat Anda harus bisa melihatkan Itu kemongkaran Atau bukan Setelah itu bukan kemongkaran Misalnya sholatnya ngebut Yang gak karu-karuan Sampai gak jelas bacaannya Itu kemongkaran Anda harus anda ingatkan Ong sholatnya masih masuk akal Masih sah Ya sudah lah Awal-awal begitu Apalagi mungkin disitu adalah Mohon maaf Orang yang sudah nunggu Mau berangkat ke pasar Bisa saja Itu mau sholat berjamaah itu Sayurnya sudah di atas Kendaraannya Tinggal berangkat Kepanjangan sedikit Bisa gelisah Bisa saja begitu Cuman ini Jangan dijagain hujah Hey imam Yang suka pendek-pendek itu Ini saya hanya Ini kadang-kadang Ngomongan saya Dipakai hujah-hujah Ini penting keluar dari Hawa nafsu Selesai Yang ingatkan keluar dari Hawa nafsu Yang diingatkan keluar dari Hawa nafsu Hidupnya dunia agama itu Kadang dimasuki Hawa nafsu Sombong-sombongan sudah Yang senang panjang Yang senang panjang merendahkan Yang pendek Apa-apaan Sholat pendek Lu ngapain pakai Teriak begitu Kayanya Biasa saja Biasa saja Jadi jangan Hawa nafsu deh Kalau menurut Kalau kami pandang Alhamdulillah Dia masih sholat Yang repot Dikir Tidak sholat Itu yang capek Jadi ada Jangan anda bingung Anda yang ingatkan Takut masuk Hawa nafsu Dalam diri anda Dan di saat Anda diingatkan Untuk menjadi lebih baik Anda jangan berhujah Permasalahan itu adalah Hawa nafsu Selesai Kalau anda terbebaskan Diri anda Dari Hawa nafsu Begitu mudahnya Menyelesaikan Permasalahan-permasalahan Seperti ini Allah alhamdulillah Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan Video ini Jangan lupa Bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma Salli alaih Wa ala alih Wa sahb